selamat datang di channel dk8000 di video kali ini kita akan membahas modifikasi Yamaha all-new n-max jadi sadis banget nih modifnya saya bilang sadis banget untuk disc brake depan ini yang gede banget ini mungkin sekitar 320 mili nih ya disc brake nya ini saya berusaha mencari mereknya apa saya enggak nemu ya enggak nemu satu-satu yang pertunjuk cuma oleh disini selamat datang di channel dk8000 kembali bersama Surya di sini video kali ini kita akan membahas mengenai video yang terakhir saya upload ya mengenai modifikasi all new n-max yang thumbnail itu judulnya USB nya saja harganya enam puluh juta nah itu sebenarnya saya mau cerita tuh jadi seperti saya bilang di video jadi saya sebenarnya enggak ketemu sama si onernya nah ya kan tapi setelah selesai bikin video eh rada saya ketemu nah lalu disana saya coba nanya-nanya ngulik soalnya saya jujur penasaran sama suspensi upside down dari all new n-max tersebut ya kan dan akhirnya saya bercerita jadi ceritanya kurang lebih seperti ini jadi si bapak ya yang tidak mau disebutkan namanya IG nya ada di kolom deskripsi ya jadi dia pingin membuat sebuah modifikasi all new n-max yang berbeda dari yang lain ya kan bolehlah sama shockbacker belakang all new n-max nya sama karbon-karbonannya sama ya kan warnanya mungkin ya bunglon-bunglon gitu oke terus beberapa part juga banyak sama cuman yang jadi pembeda banget yang jadi point of interest dari all new n-max nya adalah upside down depannya nah pertama saya pikir itu adalah cuman eee sticker tempelan all new n-max biasa ya kan ah ini paling punya ktc atau ini punya equinox atau ya punya dnd segala macem ya kan lalu saya tanya disana ternyata eh ternyata itu adalah suspensi upside down dari honda cbr 1000 rr ya jadi itu punya nyamuge ya kan tapi beli kalau cbr 1000 rr itu kan shocknya panjang tuh sedangkan all new n-max itu kan shocknya pendek cuman setengahnya terus gimana dong nah ini dia jadi si bapak ini berkolaborasi dengan lancar jaya jadi ingin memutuskan menggunakan upside down depan dari itu si ohlin cbr 1000 rr setelah di calling harganya kurang lebih sekitar 60 jutaan oh my god kurang lebih ya kan nah lalu karena tadi yang panjang itu berpikir lagi nih ini kalau saya beli pasti gak cukup otomatis harus dipotong nah kalau saya potong kalau si bapak ini motong belum tentu rapi ya kan nah dari all indonesianya langsung menawarkan gini aja pak biar kami yang memotongkan nanti kami potongkan kami istilahnya kami adjustment jadi bener-bener nadi pas di all new n-max nya ya kan terus pokoknya oke deh pokoknya gak kayak potong-potongan akhirnya si bapak menyatakan oke potong saja di penggal setengah itu jadi shockbacker 60 juta itu dipotong setengahnya ya kan nah singkat cerita shockbacker upside down depan datang dan dipasang masalah pun akhirnya muncul ya kan karena ini juga part modif ya masalah pertama yang muncul adalah dari pegangan kaliper monobloknya ya kan itu terlalu ke belakang terlalu ke belakang jauh banget ke belakang lalu si bapak mikir lagi kalau saya custom pegangan kaliper monoblok bawaannya itu gak oke bantet ke belakang motornya jadi si bapak tetap ah saya tetap pertahankan nih pegangan monobloknya berarti yang harus ngalah adalah velgnya nah lalu si bapak nyari ide velg apa ya nah ketemulah velg dari RCB ring 14 ya dipasanglah disana dan mantep pas gitu kan oke banget nah begitu udah kepasang udah disc brake udah kepasang ternyata masalah lagi jadi antara si kaliper si monoblok itu sama si cakran itu itu makannya dikit banget otomatis ya bahayalah ya jadi pengkereman tidak maksimal harus si bapak muter akal lagi ini harus saya ganti disc brake nya ini gitu kan nah diganti cari 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 akhirnya yang cukup itu adalah saya yang disc brake 320 mili oh bayangin itu berarti gede banget disc brake nya ya karena seperti kalian lihat ya antara gede disc brake sama gedenya si velg itu hampir sama sama besarnya ya kan jadi top banget dan singkat cerita akhirnya semua part tersebut akhirnya bisa dipasang di all new yamaha n-max tersebut dan jadilah all new yamaha n-max tergood adalah all new n-max tergokil terheboh yang pernah saya lihat mungkin beberapa account juga seperti itu ya ya jadi biasanya kalau modif new n-max itu cuma 50 juta udah sultan udah head on ini ini 60 juta baru sobanker depan belum dan lain-lain ya kan di video kemarin saya coba rinci tuh berapa harga berapa totalan modif itu pun gak semua ya dan itu pun harga dari tokopedia gitu kan itu saya dapat mungkin sekitar 120-130 juta di luar harga motor ya iya eh jadi segitu aja dulu ceritanya ini juga biar gak panjang-panjang banget jadi kawan-kawan biar gak bosan nontonnya terimakasih sudah menonton jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe dan kalau maribu kita ketemu lagi di video mendatang terimakasih sampai next day bye bye sub indo by broth3rmax